Dari pertama PSBB Gue ngomong sama Ayu Ini tanggal pertama PSBB tanggal berapa? Tanggal segini Gue hari itu juga beli obat Masih tau Ayu Salam dari Pak Ustadz Oh iya walaupun salam Pak Ustadz udah dengerin podcast-nya semua Jadi kemarin Jadi Spiderman di ulang tahun anak ya Pak? Iya Emang sebetulnya si kostum pribadi Betul Itu gimana cara bukanya? Itu kan sudah pernah dibahas di podcast Mas Oh jadi salah satunya Spiderman Oh gitu Mungkin orang gak liat kostum Spiderman Padahal di kostum Spiderman Kelihatan pemberit kunci Aduh 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 Ada yang berat tapi bukan tekat Tuh Tuh mereka aja pake kostum Kita kenapa gak pernah pake kostum sih Bu? Itu dia tuh Gue tuh selalu pengen mencoba hal-hal baru Harusnya kita belajar dari pasangan ini Aduh Iya kita gak harus loh Eh tapi di lockdown berapa bulan gak lamba lagi kan? Enggak Pertahanan dikencangkan Temen-temen aku banyak loh Yang gara-gara di lockdown akhirnya pada penting loh bulan ini Aduh Aduh Lemak aja lebih banyak Jangan kegiatan lain-lain Soalnya kan gimana ya Pasangan suami istri mengisi kegiatan di rumah selama dua bulan lebih itu kan mati gaya juga gitu Kali ini aku bersyukur kepada kura-kura yang semakin banyak yang ada di rumah ya Kalau gak ada itu gak tau nih jadi Digocek terus Digocek terus Kura aja diurus dari pagi sampai malem kan? 12 ekor ya udah Sampai 3 jam langsung Sampai 3 jam langsung Ayo baru tau baru tadi pagi nak pasang Tapi kamu masih punya hobi berarti Jadi gimana rutinitas kalian nih selama Lockdown Stay di rumah aja buat kita-kita yang sadar ya Buat orang-orang yang gak sih ya terbang di bandara gitu ya Kemegni gitu Aduh ampun ya Iya Itu luar biasa buat kita 2 bulan lebih ya Iya Bener-bener gak keluar dan memang apa ya Dibilang itu disiplin Bener-bener gak keluar sama sekalian But sih justru gue selalu sama anak-anak Karena kita kayaknya bisa betah di rumah Walaupun gue yakin yang paling susah itu mereka Tukang Apanya udah sekolah-susah sama sekolah Ketemu teman-teman Itu pasti yang paling susah Aduh Kita nih sebagai orang tua Tadinya waktu anak-anak disarankan untuk sekolah online Gue termasuk salah satu yang happy Yes Bayaran sekolah bakalan gak gede nih Taunya di tagi-nya nilainya sama-sama Dinaikin 10% terus di diskon 10% Ya sami aja itu kan Dan orang tua-tua Bersih Iya Iya Tiap pagi Bener Kita harus bisnis gimana mes Wah Kalau bisnis kayaknya sama lah Kita gak usah ngomongin Kalau bisnis Jadi Ya Akhirnya sih kita berkreasi Berinovasi Apapun yang terjadi Tapi penurunan itu Mau gak mau Pasti lalu Pasti akan kita hadapin lah Kita berhasil banget Dari penurunan 20% 30% 40% 50% 60% Sampai 80% Penurunan itu Ada Bahkan ada yang Satu bisnis kita yang Kalau satu bisnis yang tutup 100% Bener-bener Tutup Gak ada permasukan sama sekali Gitu kan Jadi ya Kalau tidak mau Ya Dengan menyesal tutup ya Bertahan lah Iya Udah bertahan Jual apa ya Tapi motor aman dong Gak ada yang dijual Motor aman Tapi emas habis Bayangkan Lebih penting motor Daripada emas Eh Harga emas lagi naeng Ya kan Emas naeng Kayak kan Kalau motor Pasti drop harganya Berarti sama aja Semua sama kita ya Jadi kita ngobrol sama pasangan Jadi ngobrol sama pasangan tuh ya Kalau udah bahas keuangan nih Di tengah situasi kayak gini Bulan-bulan pertama corona mah Ngobrolin keuangan santai Kalau sekarang-sekarang Ngobrolin keuangan tuh Urat disini udah pada tegang gitu Kayaknya Udah gak santai Iya kan Sampai semalam kita ngomong gini Jadi uang ada berapa Kita nih berdua nih Kita harus bener-bener Apa ngeliat Karena nominalnya Kita harus tau kan Persiapan sampai bulan apa Sampai segitunya Kita udah loh Kalian belum begitu ya Uangnya 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 juga Kalau kita sih beruntung ya Maksudnya Kalau gua nih Sudah mempersiapkan Dari dua bulan Tiga bulan lalu ya Kan ada relaksasi kredit Karena kan kita juga termasuk UMKM kan ada beberapa Usaha kita Sampai Itu berkaryawan Udah berapa ya Ya kurang lebih 150 kayak gitu Jadi kan kita harus Ada pengajuan kayak begitu Jadi Alhamdulillah Semuanya udah dikabulkan Terus kita juga Udah bersiapan Tabungan Untuk beberapa bulan ke depan Karena mungkin banyak Yang teman-teman Bilang bergini Wah Artisme enak Ya Tapi lah kita enak Cuma Harus Teman-teman yang Nggak juga tahu Bahwa pekerjaan kita Itu kan harus berangkat Kalau nggak berangkat Berarti kita nggak dapat Duit Tapi kita nggak digaji Kalau yang digaji Setiap bulan Dapat gajian Dipotong 50% Kalau diisi begini Ada 50% Kita Kita Ini harus mikir Gimana Sama Jadi babi nyepet Sdb juga Dilaupnya juga Terus Terus Kalian berdua ini kan Terutama Di Instagramnya Oh masih sering banget gitu Kayak campaign-campaign Untuk Orang tetap di rumah Orang tetap sabar Dan lain-lain Terus ngeliat fenomena Yang terjadi belakangan ini Tuh Kesel juga nggak sih Bro Gue jujur ya Jadi Nah ini ada tiga Masyarakat nih Cuma sekarang udah meluas Ke Indonesia Yang pertama tuh Orang yang Tahu Dan bertanggung jawab Mengenai diam di rumah Ada orang yang tahu Tapi Ah Ada juga yang ketiga tuh Emang orang yang belum tahu Nggak ngerti Itu orang yang ketiga Tapi menurut gue Yang paling bahaya Justru orang yang tahu Dan bodo amat Iya Yang nomor dua Benar Betul Melihat kayak yang sekarang Ya Gue nggak bisa menyerah Semua orang pasti punya Tujuan masing-masing ya Terutama yang di bandara Yang di bandara Ya Gimana caranya bisa Dapat surat Terterangan sehat Surat kerja Itu kan jadi pertanyaan Walaupun kita nggak tahu ya Pasti setiap orang Mungkin punya tujuan masing-masing Dan gue nayan kan Berarti ada preventif dong Dari Yang di sana Sampai nggak ada Social distancing Physical distancing Cuman kalau yang Risalina Itu Itu Ya Maaf banget sih Ini teman-teman Tapi ya Semua pasti punya penanganan Iya Itu Tapi ya Semua Seperti Seperti itu Apakah yang juga Ikutan nyumbang APD Kalian juga nyumbang Ata ikut nyumbang Masjid Terus Iya benar Buat mereka Buat mereka sih Yang penting Insight instastory-nya Tinggi Iya benar Lo yakin Si orang datang ke situ itu Pasti orang-orang yang ikut nyumbang Ikut Ikut Bantu Ayo bantu Gak benda Terdepan Iya Iya Terus Tapi gue yakin Mungkin ya Ada yang dulu mungkin Ada yang kepadam Kesana Pakin berdua Ya Benar 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 Iya 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 Benar Iya benar Gue juga ngerasanya gitu Gila ya Hampir 3 bulan Kita di rumah Kayanya sia-sia gitu Ngeliat fenomena gitu itu tuh jadi ikutan geram, gitu. Ya bener. Tapi ya, ya udahlah kita akhirnya jadi kayak kita bikin sekoci buat diri kita sendiri deh sama keluarga dulu yang terpenting, gitu. Supaya kita nggak ketularan virus yang emang nyata, depan mata mengancam bukan cuma Indonesia, gitu loh. Tapi dengan adanya Corona kan lebih sering di rumah. Gesek kan sering terjadi nggak? Gesek kan yang positif lah. Nggak tahu kalau gue kan sama bini gue selama Corona tuh kenceng mulu. Masuk gitu ya? Ada 2 macam gesekan karena gesekannya begini. Gak gesekannya begini. Iya! Ya kan, alamat. Iya, 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 iya. Tapi, tapi 2 gesekan itu kalau dikombain, itu jadinya lebih bagus. Biasanya abis begini, begini, itu rasanya jauh lebih nikmat, gitu. Iya, ini sama orang. Iya, ini sama orang. Iya, betul. Tuh. Pong gitu, pong gitu. Lega gitu. Tapi yang beratnya ya, pasti nih, pasti biasanya jarak-jaranya tuh anak sekolah. Anak sekolah. Wah Allah, mohon maaf nih, bapak ibu. Anak saya kan cuma 2 ya. Hei, ya ampun. Kura-kura aja. Kayak 3 belah. Bibadi ini sama kura-kura. Oh, buang nih. Ayo nih, tolong ini. Ada juga jam 11 nih. Iya, iya, bentar. Nikat kura-kura aja terus. Jadi gesekannya lebih banyak anak kura-kura nih sekarang? Iya. Eh, kalian tuh termasuk yang tiap lebaran kadang-kadang mudik gantian kan ya? Mudik? Betul. Tahun ini habisnya Sukabumi. Oh iya. Tahun ini Sukabumi biasanya habis. Dari Sukabumi sebelum Lebarat. Sampai Akulis 2 Lebarat, terus kita ke Surangaya. Ini kan? Ini enggak? Ini jadi enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Ada sih, sebetulnya satu nih. Jadi ya, gemes ya. Apa ada? Yang keliburan. Oh iya. Itu enggak belimping kan? Ceritanya enggak? Oh iya. Nah, jadi seluarnya sekalian sama nyokap. Naka, 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 semua. Kejepan. Terus. Kenapa ini kan? Enggak bisa ngomong-ngomongin. Enggak punya penanggung. Oh iya. Enggak bisa di-refund ya? Enggak. Terus enggak ada kebijakan apa-apa tuh dari mas kapainya? Kita masih ngusah nanya. Enggak. Di tangan-ngan ini kan bukan... Cosmator ya? Enggak. Iya. Karena, seolah-olah gimana bisa dicubur ya? Karena kita tuh beras. Hahaha. Hahaha. Mau coberas. Kalau, kalau... Eh, kalian ke Jepang mau beli kostum baru ya? Hahaha. Samurai. Hahaha. Kok kamu mikirnya samurai sih? Tentu. Hahaha. Hahaha. Bener-bener. Bener-bener. Kita kalah. Ini kalah telak. Kita kalah telak. Jadi, waktu dulu kan kita ngobrol sama Mas Anang, Mas Shanti. Mereka ceritalah tentang kostum. Beli lah tuh kostum kan. Belum sempat dipakai, udah keburu bunti. Gak jadi. Hahaha. Beli dimana kan? Hahaha. Di toko media. Hahaha. Hahaha. Gimana kalian jaga kewarasan nih selama dirumah nih? Ngapain aja biasanya kegiatannya. Selain gura-gura. Hahaha. Jadi sebenarnya. Sebenarnya berantem-berantem itu di awal-awal ya. Kalau sekarang tuh udah mulai kayak. Yaudah lah yang waras aja gitu kan. Daripada kita maksain terus ujung-ujungnya berantem. Ya sih sama aku aja. Iya. Emang bisa dikasih sama dia. Gak udah dikasih sama dia. Gak udah dikasih sama dia. Gak udah dikasih sama dia gitu. Dan aku paham kok. Biasanya kan kalau habis kura-kura gitu kan. Main handphone. Kalau gak tidur. Ini. Habis kura-kura. Pandi. Langsung ke kamaran makanan. Ngapain kakak? Ya ngapain adek. Negara doang padahal udah beres juga. Tidak kayak urutannya. Bukan untuk kerja. Tapi ya kan. Sekarang kita kerjanya digital. Hahaha. Hahaha. Bukan sebagai suami. Bukan sebagai penuh. Bukan sebagai penuh. Semua dikokuskan ke digital. Koordinasi semua nih. Oh. Bagus. Positif sekali ya Bapak Omes ya. Gw aja sebagai suami. Gw aja sebagai suami. Udah hampir 3 bulan. Diam di rumah. Ngerasa gini. Apa kontribusi gue di rumah ini? Hahaha. Bingung gue. Hahaha. Iya kan. Iya kan. Sampai segitunya. Kalau Mbak Mbak di rumah ada yang pulang apa? Di sana? Enggak. Untungnya sih Mbak Mbak ini juga dia. Rajin mampang pipi. Terus lihat-lihat berita. Akhirnya mereka sendiri yang gak mau pulang. Iya bener-bener. Gitu. Mereka bilang pasien apa. Jadi. Mereka bilang ya enggak. Tapi kita secara. Secara. Langsung tuh kayak kasihin ini loh. Begini loh efek Corona. Ini loh ini loh. Gitu kan. Jadilah kalau mereka tuh kayak. Udah lah teh aku gak mau pulang aja tahun ini. Kasian si ibu nanti di rumah gitu. Kasian tetangga gitu. Alhamdulillah. Jadi. Iya. Sadar ya. Pada sadar. Tapi ada sebagian lainnya. Dia justru yang bimbang loh. Maksudnya. Bimbang dalam artian kemarin sempat dilarang. Terus sekarang kan akhirnya. Dikeluarin kebijakan. Boleh. Bahkan. Difasilitasi. Tapi dengan syarat. IWO. Itu banyak yang bimbang loh. Banyak yang pengen pulang loh. Jadi pengen ya. Kalau basically sih. Kalau kita. Yang di rumah udah ngasih tau. Seperti apa virus ini. Terus memang. Kita kan udah satu. Visi. Visi. Ya apa ya. Kita kan udah lama. Berapa tahun loh tuh. Ya. Kita nikah dulu berapa tahun. 7 tahun kan. 8 tahun. Iya. Iya. Kadang-kadang tadi. 7 tahun. 8 tahun. Emang bareng kan. Terus. Yang kerja di sini. Semua keluarga. Oh iya. Kakak. Tetangga. Seperti. Oh enak. Semua satu keluarga. Satu circle. Itu. Jadi memang. Jadi kompak semuanya. Udah lah gak usah. Ya udah gak usah. Usah. Mau aja. Tapi kita juga gak nahan juga. Kita bilang. Kalau memang mau pulang. Mau gitar. Yang punya. Tujuan masing-masing. Silahkan. Tapi kondisinya begini. Dan syukurnya sih. Pajanya ketik. Pajanya ketik. Pajanya ketik. Pajanya kasihan. Disuruh keluarga yang di kampung. Misalnya banyak orang tua kan. Yang sempur-sempur gitu. Apa yang paling kalian kangenin. Masa-masa. Kebebasan. Gue. Kalau gue sih ya. Jujur nih ya. Jujur ya. Gw. Gotoran. Pengen botoran. Hahaha. Itu yang bikin gue. Stres. Makanya. Gue jujur nih ya. Gue gak megang motor sama sekali. Soalnya kalau gue megang motor. Aduh, pengen gua panas. Makin pengen. Gw punya tanggung jawab. Bahkan untuk. Bawa motor keluar aja. Gue masih. Enggak usah. Enggak usah. Ngapain sih. Enggak usah. ini masih nahan-nahan gitu makanya cuma ngeliatin doang makanya udahlah kalau gue nih kalau tadi menjaga kewarasan akhirnya mencari kesibukan baru yang membentuk rutinitas baru dan kita ngeliat perkembangannya salah satunya melihatin oh ini gini makannya begitu terus karena satu lagi oh iya iya jawabin dari pertama PSBB gue ngomong sama Ayu ini karena pertama PSBB tangan berapa tangan segini gue hari itu juga beli obat kawan-kawan gue baru jadi gue mau ngertau berapa keluar jadi gue mau ngertau selama quatro living no daya jam berewok si sistemidik ya guys hampir aja keceplosan tadi jangan ya yang hampir itu juga dikasih lagi dioles juga hahaha 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 Aduh, mutak-mutaknya Aduh, mutak kita omol lu hahaha Kalo, kalo Kalo ini, kalo kamu, Bu Kamu ngapain jaga warasan ya Kamu, tangannya itu Nge-opi sama ibu-ibu hahaha hahaha Gue bilang sama ibu-ibu tuh kayaknya Me-time gitu kan Iya, gak inget Anak-anak dulu sementara Gimana ya, kekawanan dia jadi ikutin hahaha Iya, bener Ini aja waktu nih Nah, coba lagi, coba lagi Yang bontak ya Halo Hati birthday Rambutnya lucu banget Hahaha Ya, ibu-ibu Di kamar ya Lucu banget itu anak itu Ya, mau dipotong lambut itu Pak, kalo podcast mas, tetap jalan gak itu? Jadi, podcast mas tetap jalan Nah, selama Kayak itulah Apa ya, dunia digital gini Gak bikin Youtube Oke Hal yang begitu kan Terus, apa namanya, ngasak kreatifitas kita Sama yang Pak Saksin abang penghasilan juga Gitu, kalo si podcastnya Sampai sekarang Sekarang sudah selesai Karena, kemarin kita udah ngetok Sampai season 2 udah beres Jadi, sekarang tidak fast jadi Pengen nanya satu, Pak Omes kalo di podcast mas tuh Paling bersih mainnya Ini ada ancaman dari istri dirumah Atau gimana? Asli itu, semua orang ngomong gitu Sampai aku juga ngerangin Jangan main aman, yuk Gitu Gitu Dan terlalu banyak membuka air Gitu Nah, kalo Itu sih bukan main aman Oke, oke 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 Bukan 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 main aman sih Lebih ke memang Bapak Agan Air Waktu Coba itu Air udah tau lah Itu semua Air lagi, air lagi Air lagi Gue tuh Amah Usi udah sempet ngobrol sama Surya Waktu itu kita nanyain hal yang sama Ke istrinya Surya kan Kalo istrinya Surya Ah, aku mah gak mau tau Dunianya Surya gitu Kayak Itulah dunianya laki-laki gitu Tapi kan pasti nyampe kan Ke Kuping kan nyampe Tapi Tiara sama Ayu nih Termasuk yang sama Jadi Sebenernya Empat Istri Oh, dikaitan Korket tadi Semua sama Cenderung tiba Mendengarkan Korket suaminya Karena Tahu Masa lalu suaminya Jadi nampak Mereka Ingin terlalu Mendalami Membuka kembali Luka lama Tapi ujung-ujungnya Dari orang-orang juga Jadinya tau tuh Kalo gak direkamin Gini Capturin Gitu kan Ini gini nih Suaminya Ini gini Bojonya Ya, yaudah Ya, yaudah Kalau emang Enggak Kalau emang Apadanya Ya, kan? Ya, katanya enggak Pao mes Saya juga punya istri Kalo tatapan istri Udah begitu Itu artinya dalam sekali Menusuk hati ya Menusuk hati ya Yang paling Yang paling Yang paling luar biasa Gitu gue langsung Shok Terdiam Waktu Ayu ngasih tau Apa namanya Kan kita suka ikut kalian juga Ya kan Kita ikut sama Sbeb juga Gitu Sambil Apa namanya Kajian-kajian kayak gitu Kita tiba Baru beberapa hari yang lalu ya Tapi tuh Oh Oh Iya Oh iya Nggak tahu Nih Salam dari pak lutan Oh iya Walaupun salah Pak lutan Ya dengerin podcast semua Bilangin sama mas Opes Saya pendengarnya podcast Mas Ampun Mas Maaf Banyak salah Pak lutan Ampun Ampun Kalau di jumlah jang Bisa mau Ampun Ampun Dua dunia yang terbeda Sampai segitunya Berarti kalian Hampir 8 tahun menikah ini Udah kerasa Cemburu dan amarah-amarah tentang masa lalu Itu udah gak ada sama sekali ya Dari alam lah Aku kan lempar Ayu ini termasuk yang Menurut gue emang asik banget ya Jadi Kalau baru ya Kita dateng ke nikahan Oh iya ke mantan aku Iya selesai gitu Iya Jauh tuh di Makassar Mantannya mantan 7 tahun Mantannya ayu itu Cuman ada dua Mantannya dua Cuman ada dua Deng-deng-deng Deng-deng Oh iya Cuek itu Orang banyak banget Yang mana mau dicemburui Kalau layu itu cuek banget Jadi diundang sama mantannya Kita ganteng Karena cuma dua Kalau gue diundang mata Banyak kan Lopong aja udah Karena buat perempuan itu biasanya gini Silahkan aja lo mau ngeliat-ngeliat yang lain Tapi lo gak akan nemu yang kayak gue gitu Pasti kalau cewek Bukan aku yang ngomong loh Ada apa-apain nih Bumia nyanyi Iya 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 gimana caranya gimana caranya masuk ke hatinya kan laki-laki yang pegang kendali karena ini yang kelima ini hasil dari keusilan saya jadi dia itu selalu selalu gitu kan hati-hati-hati jadi ada kalanya di waktu itu gue sengajain aja sambil gue ledekin lagi gitu biarin aja lu, biarin amil lagi lu, biarin amil lagi gitu-gitu eh, amil beneran pak soalnya aku gak adain tuh prote kan, kalau kamu ada kan ada, aku pasang gak sama dia lagi, dokternya nawarin waktu itu waktu itu inget banget habis ngelahirin langit terus paksnya kan dia, nah dia masih bisa nemenin dokter gak pake nanya, mau pasangkan gak? mau dok, kapan desainnya? bisa sekarang gak dok? bisa oke pasang enak banget ya Allah sampai rumah dia, maaf ya aku deh digimin lah beberapa hari, tapi lama-lama yaudahlah ya Allah, orang gak ada lagi ya Allah, ya Allah aduh ya Allah jadi gak mau, jadi pokoknya sampai kapanpun dua aja ya close ya Insya Allah ya pengennya mah dua, tapi kan dia gak tau kalau rediki dari awal itu sih yang selalu gue bilang sama Ayu kadang kan ada orang yang memang udah segitu terus ada yang gak sanggup ada yang gak sanggup secara apa namanya, fisik maupun mental cuman gue selalu gak cita, Ayu itu mungkin salah satu yang begitu kalau ada lagi, buat bisa jadi shop soalnya anak pertama Ayu itu shop lepir ya tapi kita gak tau tau-tau gak niat, tau-tau jadi bener-bener hasil malam pertama soalnya kan kayak kita tuh ah kita pengen pacaran dulu gitu kan, apalagi kita nikah waktu itu bulan Juli terus bulan depan itu Agusus itu Ramadhan ya dia pengennya tuh yang kayak menikmati bulan kuasa dulu gitu kan kita nikah Juli, Ayu itu habis terdua nikah mohon maaf awas, dikutip nanti nanti dikutip sama wartawan nanti jadi hemoh kan nanti orang tua kita udah begitu nah, kalian kan kalau kita ngitung masa cara nanti lah iya bener-bener dihitung itu bukan dari akhir kan bukan-bukan awal awal menstruasi nah awalnya berarti kan yang sebelumnya iya kayak kecepatan sebulan ya iya 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 malam pertama itu kan udah-udah kan jadi di awal jadi kan berusaha kita hey kok bisa usia kandungannya udah segini sih kakak kita gitu-gitu eh karena emang kalau kata dokter kandungan ini yang aku harus tau nih iya 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 gimana kalau yang keempat kelima ini aduh sekolahnya cari yang lebih murah gimana kalau semua disitu gila Mary whisky iya 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 mau pasang KB, mau pasang apa ada aja kan, mau spiral juga lahir sama spiral-spiralinya iya jadi gue selalu ngasih tau kayu gak boleh bilang, udah gak mau gak mau, gak boleh bilang gak mau kita senangkan Nabi sama dia punya jalan hidup kita jadi kalau pun jadi jadi, gue amin pengen banget loh itu yuk enggak, asli ya ini kalau lagi udah terbulan, telat 2 hari uring-uringannya, bukan main kok belum ya, kok belum ya ini kenapa ini, begitu dapet alhamdulillah ini terkembun, langit sekarang kasih uang karena kalau jadi udah, biar gak mau mulut ya Allah emang sih sekarang juga teman-teman aku juga emang jarang kan yang punya anak banyak tuh menjarang banget biasa paling maksimum tuh 3 misalnya yang 2 nah emang kita aja sih emang kalau tahun lalu kita masih sanggup liburan ke Korea rombongan, kayaknya tahun depan ke Cibaduyuk keragunan gitu mungkin udah rubah destinasi karena gak kejangkau pesawatnya ayuh ya Allah ayuh ya Allah udah makin berasa ya sekarang ya udah makin berasa apalagi lagi begini kan iya iya apalagi kondisi lagi kita lagi begini kita lagi istilahnya gak ada kerjaan yang memang rutin di depan mata terus anak banyak menyambut anak kelima iya stresnya mah iya kapan si Bu kapan sih due date-nya kapan sih insya Allah September due date-nya kapan September insya Allah oh September semoga sih udah kelar ya iya kemudahan sih kalau tadi kan Omes kangen kenapa kenapa iya biasanya ada kalau tadi kan Omes kangen motoran kalau saya kangen transferan jangan ditanya aduh tapi ya saya ya makanya gue tau banget Pak Dika kita sama ya karakternya maksudnya cukup disiplin ya kan karena ya kita sih gak bisa menyalahkan ya setiap orang punya keputusan pasti punya keperluan dan kebutuhan masing-masing ya kan cuman kalau gue pribadi memang sempet ngobrol sama Ayu juga kenapa ada temen-temen juga kan kenapa lu gak berangkat shooting atau apa gitu kayak gitu ya cuman kalau dari gue pribadi gue punya tanggung jawab selain sama keluarga sama semua kru yang ada disini jadi harus tau dulu peraturannya kayak gimana soalnya pernah gue ada salah satu shooting bukan program regular awalnya bilang oh nanti awal-awal physical distancing nanti akan ada dokter begini begini tapi akhirnya pas ketika shooting ya gak ada physical distancing orang krunya banyak satu orang mohon maafin misalkan artisnya bawa setan juga sama sebuah juga bawa ada manager ada apa kok rombongan juga jadi gue langsung lihat wah ini kayak gue gak dipiksa nih gue takut apa karena kan Ayu ini lagi kemarin sempet bersakir jadi gue jangan sampai kena ke Ayu juga di rumah yang ada di rumah ini jadi ya itulah salah satu yang banyak pertimbangannya sakit apa kemarin kemarin sempet diopnamo ke pengantalan darah jadi pengantalan darah yang ternyata tuh sudah sebegitu tinggi jadi apa tuh tipe yang kalau sakit tuh suka ditahan biasa atau kuat gitu kan terus kemana-mana tuh suka nyetir sendiri gak suka disetirin gitu sampai pada hari itu tuh aku udah berhenti dikombensin karena kepala itu udah terlalu kuyang gitu kayak kaki Bu berhenti dikombensin terus diam aja gini kan akhirnya supirnya di rumah aku telpon untuk bisa tolong dijemput nah besok pagi itu masih di rumah dulu ya dua hari terus hari ini tengah hari satu aku bilang Bi tolong anterin ke emergency yuk kayaknya udah gak kuat nih begitu dibuka ke emergency kan biasanya suka diperiksa sama sukar dulu terus disuruh tunggu ya ini sukarnya periksa ayo 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 langsung baring aja gitu ternyata tensinya itu udah 70 per 50 itu udah redah banget rendah banget ya 70 per 50 itu itu kalau misalnya kita terus jadi terusin sama aku itu bisa ngegeblak juga habis itu cek darah nah pengantaran darahnya itu kalau orang itu kan normalnya 500 ke bawah normal itu 500 ke bawah nah kemarin itu sampai 1700 wah tinggi banget iya makanya amit-amit yang terburuk adalah strok strok ringan ya strok ringan iya dan strok sama jantung jantung karena kan penyumbatan gak ngegupain sepak kayaknya sekarang kan berhuti minum obat supaya iya kan serba-sara ya iya sekarang itu gak bisa lepas obat juga kalau kebanyakan obatnya cair lebih bisa luar darah dari bagian tubuh jadi harus cek darahnya pas nah itu kalau ini baru gue ngomongin sekarang iya ini baru ngomongin makanya itu salah satu bentuk tanggung jawab gue sebagai suami gue gak tau si covid-19 ini akan seperti apa jika amit-amit gue jadi carrier iya kena keayu karena gue punya istri yang sedang sakit yang punya begitu ya mungkin bisa dibilang gak sebegitu rata cuman ya bisa berpaksa keadaan ya karena kita juga baca-baca kan banyak baca kayak itu tuh gampang menyerang penderita darah ini jantung kayak gitu gitu kan jadi gak ada yang menyatakan bahwa ini akan menyerang penderita pengantaran darah juga enggak cuman kayak disatu ini masih bagian dari penyakit darah gitu kan jadi kayaknya yuk ini aja yuk kita takar sendiri deh makanya bu Ayu kalau ada beban hati beban pikiran dituangin aja ke yang kumis kok kalian gak bikin youtube sih kok gak bikin youtube sih iyo nah kebanyakan mikirnya bapak ini ceritanya itu kan konseptor bapak ini kita tuh bikinnya kayak gini ya oke oke begini ya udah ada ya udah ntar dulu mikir lagi gini ya udah gini nomor 1 nomor 1 tuh kita kita jangan asal-asalan kita harus konsisten dulu mau kontennya gimana kalau kita udah siapin harus konsisten terus kan Ayu ngajakinnya ke gue nah gue pribadi gue aja deh vlog si podcast ini gue lagi gak bisa mungkin ini si podcast ini lagi gue deh vlog ini harus bikin gini-gini belum bisa terbagi ke platform yang lain makanya kalau mau gue bilang sendiri soalnya pasti berdua lebih enak dari sendiri kalau gue sih berdua tuh lebih enak lain lagi nih bahan oh iya bener enak enggak mau bertiga aduh ampun ampun gak jauh-jauh dari situ oke ini terakhir ya ini gue gue tanyain sama semua yang kita ajak ngobrol di konten bahasa-bahasi ini karena kadang-kadang orang tuh ngambil perspektif setiap kejadian tuh kan beda-beda kalau di mata kalian dengan wabah yang kita rasain sekarang nih apa yang kalian lihat atau apa yang hikmah yang kalian ambil atau sebenarnya ada rencana apa nih dibalik wabah corona ini ada orang yang menganggap bahwa bisa jadi teori konspirasi ada benarnya tapi mungkin ini memang cara Tuhan buat negor manusia kayak gitu-gitu tapi kalau versinya kalian nih apa nih yang kalian lihat dari fenomena ini gimana lebih gimana lebih aku sih mikirnya udah aja ini kondor Allah ya maksudnya emang udah kejadian aja gitu karena kan ibaratnya kan kayak hidup mati terus kena kejadian apapun yang terjadi itu kan kayaknya emang kuasa Allah gitu ya jadi tinggal kita bagaimana mensyukuri kalau aku mah bilangnya mensyukuri mensyukuri itu kan macam-macam ya mensyukuri kita sekarang di rumah aja jadi kayak bodi mungkin-mungkin kayak misalnya contohnya contohnya bapaknya yang krokol kerja itu kan kayaknya waktunya di luar terus gitu bisa di luar sama temen-temen sama siapa gitu kan sekarang setiap hari kita buka puasa itu bareng ya kan shalatnya bareng itu kayak ibadah yang wah ngapan lagi kayak gini gitu kan bersyukur aja gitu kalau gue sih pasti pemikiran ada beberapa yang berpikir sama yang gila kita ngalamin wabah benar maksudnya gak kebayang gitu kecil kita ngalamin wabah kayak begini tapi gue juga berpikir orang kakian-kakian kita juga mungkin gila ya kita ngalamin gila-gila gila-gila tapi juga keren gitu berkata gila ya kita ngalamin wabah iya oke gue pribadi coba wabah ini jadinya ya siklus dunia kali ya jadi memang dari awal gue yaudah sih biasa aja maksudnya gue yaudah tidak mengikuti di pemerintah itu pasti ada orang-orang profesional ya mungkin gak ada profesornya gak mungkin gak ada akh-akhlinya semua peraturan itu udah diciptakan menurut gue pasti udah yang terbaik dengan kondisi negara ini jadi intinya kalau dari gue kita menghadapi sesuatu yang dari awal nih ya akan menghadapi normal yang baru mungkin orang dulu belum ada flu mungkin pulang yang biasa juga belum kenal seminggu sekali bisa kenal lho kalau dia seterus sebulan sekali bisa kenal lho mungkin karena kenal lho corona kayak dulu kita yang puluh singapur sekarang ada pulang dari singapur kenapa 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 puluh singapur dulu enggak keminggu di rumah sakit sembuh akhirnya sih menurut gue tinggal gimana kita menghadapi ini dengan bijak aja sih jadi kita warga dunia kita bagian dari dunia manusia juga bagian orang orang juga anak juga akhir kita menghadapi ini semua tinggal ikutin kata ahlinya kalau agama udah ada pemerintah udah ada jelas pemerintah kita itu sih kalau dari gue ikutin aturan yang ada iya benar semuanya aman thank you banget loh waktunya kalian diganggu trauma-traum senang ini pasti bentar lagi waktunya main sama anak sampai mereka ngantuk ya masalahnya ini mereka tidur siang jadi kayaknya cuma tenang bapanya punya alasan tapi dia mau meeting selalu gitu aduh di dalam ayo kami main kami mau meeting ini kamar depan kami jadi gue ngedein studio guys kamar tamu oh iya iya jadi tuh lihat weng mantap weng oke oke lengkap ya lakunya juga ada guys lengkap ya ikutkan selitunya kaya lho huiz huiz kebut oh 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 mantap oh cakep nah bukan dijadi kan itu akhirnya sebenarnya tapi alasan untuk melayani yaudah yaudah thank you banget pokoknya waktunya kalian mudah-mudahan sih kita semua tetap sabar yang ngadepin ini ya kan kalau misalkan udah udah lewat corona pengen sih sebenarnya kok lebih dalam gitu ke disitu aja disitu tuh satu pertanyaan satu pertanyaan buat closing malam ini kostumnya apa wajau oke 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 thank you thank you bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kamu bareng 4 cukup ya 1,2,3,4 kita kalau foto keluarga banyak salam buat semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati semuanya sehat siap oke makasih ya thank you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati